Pemirsa pameran agrikultur pertama dan terbesar di Indonesia Timur yang bertajuk Inagro Expo 2022 digelar di Kresi Timur, Surabaya. Pameran yang digelar Kadin Jatim ini diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor agro di Jawa Timur. Kadin Jatim menggelar acara pameran agrikultur pertama dan terbesar di Indonesia Timur yang bertajuk Inagro Expo 2022 di Exhibition Hall Grand City, Surabaya mulai 11 hingga 14 Agustus 2022. Acara dibuka langsung oleh Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum Kadin Yuki Dugrahawan, serta Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto. Pameran Inagro Expo menghadirkan berbagai produk unggulan di sekitar agro. Menurut Kofifa, kegiatan Inagro Expo ini menjadi wujud komitmen kuat seluruh stakeholder sektor agro di Jawa Timur yang penting untuk meningkatkan perekonomian Jatim dan mewujudkan kemandirian pangan nasional. Sektor agro di Jatim sendiri berkontribusi cukup besar untuk nasional, mencapai 82,45 persen dan menyerap tenaga kerja hingga 82,34 persen. Sektor agro di Jawa Timur ini kalau dilihat dari unit usahanya 82,45 persen. Ini satu kontribusi yang sangat signifikan untuk membangun, mewujudkan, mewajudkan kejahatan masyarakat. Jadi antara pro-growth, pro-business, dan pro-world. Ini sesuatu yang memang harus terus kita bangun keseimbangan di antara semuanya. Sementara itu, Yuki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia, menyebut pihaknya mendukung Kadin Jatim sebagai wadah dunia usaha di Jatim yang memperjuangkan pelaku usaha di Jatim. Apalagi pertumbuhan ekonomi di Jatim sangat bagus. Jadi tentunya, apa ini, dua hal yang saya bahagiakan dan apa yang dilakukan hari ini kolaborasi yang akan di Jawa Tumur bersama pemerintah daerah Lokaisal Kodong, pangan ini menjadi kata kunci. Ya, masa depan Indonesia, Indonesia emas tahun 2014, yang disanankan oleh pemerintah, mudah-mudahan kita juga akan mencapai apa yang kita inginkan bersama. Sementara itu Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dewi Putranto mengatakan Inagro Expo 2022 ini adalah wujud komitmen Kadin Jatim bersama pemerintah daerah dan pengusaha untuk mendorong peningkatan sektor agro di Jawa Timur. Tak hanya pameran namun akan ada banyak kegiatan diskusi seperti tema ketahanan pangan melalui penerapan bioteknologi.